Intro Berkunjung di kota Bau-Bau Terlengkap rasanya jika belum menyantap Masakan tradisional ayam Nasuwo Lio Masakan mirip opor ayam ini Biasanya hanya ada di acara adat Namun beberapa rumah makan di Bau-Bau Telah menyediakan masakan ini Untuk para penikmat masakan tradisional Kuliner tradisional ayam Nasuwo Lio Atau makanan ala kerajaan Buton Biasanya disajikan saat acara adat Di kota Bau-Bau Misalnya dalam perayaan pakan dekandeah Lamaran dan pernikahan Bukan hanya itu Mekanan ini pun wajib dihidangkan Selama 7 hari berturut-turut Selama masa berkabung Ayam Nasuwo Lio mirip opor ayam Tetapi yang membedakannya Yaitu ayamnya menggunakan ayam kampung Dan dipanggang atau diasap lebih dulu Pastinya aroma dan rasanya pun Lebih menggoda Usai dibakar ayamnya dipotong-potong Beberapa bagian Bumbu dasar ayam Nasuwo Lio ini cukup sederhana Bawang merah dan serai Sebagian bumbu dasar Selebihnya didukung oleh Kaluku ihole atau kelapa goreng Daun serai, santan, belimbing bulu Rasa ayam Nasuwo Lio memang sespesial Perannya di masyarakat Meskipun tampilannya mirip opor Tapi rasanya jauh berbeda Kuahnya gurih, ringan, dan berpinyang Aroma gosong ayam dan kelapa goreng Melekat di hidung Banyak yang tidak percaya Bumbu yang sedikit itu bisa jadi seenak ini Melalui proses bakar duluan itu ya Proses panggang ya Proses panggang Jadi ada aroma asap mungkin di masakan ini Jangan khawatir untuk bisa mencicipi masakan ini Tak perlu menunggu waktu pelaksanaan acara adat Karena sejumlah rumah makan di Kota Bobo Juga sudah menyediakannya Salah satunya di rumah makan BSK Tradisional Food Bankel Di pusat jajanan kreatif space Kota Bobo Tentunya para pengejar makanan tradisional Hingga modern bisa langsung berkunjung ke tempat ini Nama masakannya ayam Nasuwo Lio Suka sama Suka, suka sekali Yang membedakan dengan masakan lainnya apa? Jadi masakannya itu ayam ini unik Soalnya biasanya kan ini ayam ini dimasak Kalau ada acara-acara adat Jadi kita ini kan pencari masakan tradisional Jadi kita datang ke sini Satu porsi ayam Nasu Lio dibanderol dengan harga 30.000 rupiah Harga ini cukup murah Tentunya sesuai dengan cita rasa ayam Nasu Lio yang tidak berubah Ayam Nasu Lio biasanya lebih enak jika disantap dengan nasi hangat Penasaran, mau mencoba? Ayo datang ke rumah makan BSK Tradisional Food Di pusat jajanan kreatif Space Kota Bau-Bau Dari Bau-Bau Andieba, Aignus memberitakan